Pondok Pesantren Al-Aqsyu Tafid Zulhuran yang berlokasi di Jalan Tasikar di Banten Lama, Kampung Pegadingan RT 0201, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, mengadakan Haflah Atta Syakur, milak ke-14 Pondok Pesantren Al-Aqsyu Tafid Zulhuran. Pondok Pesantren yang mana biaya pendidikan, biaya pemondokan, serta biaya makannya gratis ini, melaksanakan kegiatan acara, bakti sosial, sunatan basal serta pengobatan gratis. Hajatan Pondok Sekaligus Milak ini merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama terutama di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Pondok Pesantren Al-Aqsyu. Di samping itu pula, Pondok Pesantren Al-Aqsyu Tafid Zulhuran, di waktu yang sama melakukan peresmian gedung bakti sosial, serta wisuda angkatan ke-5. Ustadz Zainal Muttakin Izzuddin, selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsyu Tafid Zulhuran, saat disambangi Minggu, 1 September 2024, mengatakan di lokasi. Alhamdulillah, hari ini kami selaku pimpinan Pondok bisa mengadakan milat ke-14, yang tujuan milat ini adalah untuk berbagi sesama di lingkungan sekitar Pondok Pesantren, di mana ini merupakan kegiatan tahunan kita, untuk berbagi antar sesama, serta pelaksanaannya pun kita libatkan semua para santriwati dan santriawan yang ada di lingkungan Pondok, ucapnya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ibu, bapak yang di rumah, para pemirsa, Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan milat yang ke-14, tasyukuran, hajatan, anak-anak santri dan masyarakat. Alhamdulillah, antusias, ibu bisa lihat bagaimana antusias masyarakat, ada pengobatan gratis, ada sunatan masal, ada pijit gratis, dan semuanya. Karena kami sosial pesantren, karena pesantren mengajarkan bagaimana sosial kepada masyarakat, membagikan ilmunya, membagikan hartanya, membagikan semuanya dengan rido dan ikhlas kita kepada Allah. Ikhlas di Allah Ta'ala. Agar kita, Indonesia, tumbuh, semakin hari tumbuh pendidikannya, tumbuh kecerdasannya, tumbuh ekonominya. Tidak ada jalan lain, hanya tumbuhkan pendidikan, maka akan tumbuh ekonomi yang melejit, karena pendidikan itulah kunci semua, segala kunci. Makanya bapak, ibu yang di rumah, pada datang lagi, sana semuanya, tidak berhenti makan, karena kami tidak akan pernah takut untuk memberi makan. Rizki milik Allah, kita hanya bisa bagai memberi. Maka urusan rizki, para bapak, ibu yang di rumah, para DPR, ayo kita gabung, guyung, membangun sosial, membangun pendidikan di pondok pesantren gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, agar Indonesia tumbuh mahmur, Cilogon, Banten, tumbuh mahmur, masyarakat yang sehat, jasmani, dan rohani. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jatuh sedikit Pak, Bapak sebagai ketua pelaksanaan milat pesantren, podok pesantren alat, Bisa jatuh sedikit Pak? Ya, baik. Kita sekarang ini sudah milat yang ke-14, dari mulai awal, dan alhamdulillah, di milat ke-14 ini sangat banyak kemajuan. Jadi kami mengundang masyarakat yang kurang sehat, undang ke sini, dan diantar dijemput. 1.500 masyarakat yang ada di Kecamatan Keramat Waktu. Kita jemput, dan setelah berobat kita antarkan lagi. Boleh tahu sih Pak, di Al-Aksu ini ada berapa pesantren sih Pak? Pesantrennya Pak? Pesantren kita saat 2024 ini, sudah kurang lebih 1.100 santri, putra dan putri. Untuk Bapak Jajuli sudah? Dan sambutannya tadi Bapak bilang bahwa ini biaya makannya juga gratis? Bapak Jajuli? Gratis semua Pak. Gratis. Jadi tidak ada kita memungut kepada orang tua, baik makan, uang pendaftaran semua, sudah kita siapkan bajunya, kita siapkan asramanya, kita siapkan makannya. Kita lanjut lagi ya Ibu. Tadi ada peresmian gedung baru Pak, bisa jatuh sedikit Pak? Ya, ini gedung baru ini, ini kita akan menggunakan nanti untuk lab. Jadi anak-anak kita, kita siapkan laboratoriumnya, jadi pendidikannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, yang ada labnya, kita mudahkan untuk komputer nih Pak, labor komputer, untuk seluruh santri kita itu. Pak Bapak sebagai kedua, pasaran pembangunan di Al-Aqso, pembangunan Al-Aqso saya patuhkan ini, makin lama makin pesat Pak. Ya. Jadi kami menggalang kepada pejuang-pejuang agama Islam, bahwa kita sekarang lagi membangun Pondok Pasantren, kita tidak meminta bantuan kepada orang tua, kita semua adalah dari kita, makanya saya ajak teman-teman untuk bisa bergabung di sini, menyisihkan sedikit rezekinya untuk membangun Pondok Pasantren. Alhamdulillah, tiap hari, tiap bulan, tiap minggu bertambah terus Pak. Dan ini insya Allah, kita memang akan kita lanjutkan terus, ini juga sekarang nih, ini sudah naiklah tempat, dan ruangan kelas 50 kelas lagi kita bangun di seberangnya. Mungkin itu Pak. Terakhir harapannya Pak, ke depan? Ya, mudah-mudahan saya berharap 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan muncul, pemimpin-pemimpin negara Indonesia di Al-Aqso ini, baik pemimpin di bidang dakwah, maupun pemimpin dalam pemerintahan, pun jadi pengusaha, sehingga alumni ini bisa mengembangkan Al-Aqso ini lebih baik ke depan. Harapan kami Pak. Ya, cukup. Cukup.